Intro Indonesia Indonesia Merah darahku Putih tulangku Bersatu dalam semangatmu Indonesia Debar jantuku Getar Nadiku Berbaur dalam Angan-anganmu Kegar Kegar Pelangi Cingkat Masalah mendasar Dalam sistem Jaminan kesehatan nasional Adalah ketimpangan Antara tuntutan kualitas Selayanan yang tinggi Dan pembiayaan yang rendah Apa Kebijakan dan strategi Yang akan bapak-bapak Lakukan untuk Mengatasi permasalahan tersebut Agar Masyarakat mendapatkan pelayanan Yang optimal Sesuai giliran Kami persilahkan Dua menit Pemerintah melalui JKN KIS Telah melakukan Langkah-langkah Besar Yang inovatif Melalui JKN KIS ini Kita telah melakukan Payak Asuransi sosial Yang besar Bahkan Mencapai 215 Juta Peserta Asuransi BPJS Dan ini merupakan Asuransi terbesar Di dunia Samping itu juga 96,8 Juta Daripada Peserta itu Memperoleh PBI Yaitu Penerima Biaya Iuran Dari Pemerintah Dengan demikian Maka Sebenarnya Pemerintah Telah melakukan Langkah-langkah Besar Di dalam rangka Memberikan pelayanan Dengan Harga Yang murah Namun Sesuai dengan prinsip Kami Untuk terus Melakukan Maximize Utility Memanfaatkan Memaksimalkan Manfaat Atau Ta'zim Memperbesar Wattakmilah Menyempurnakan Dan Juga Menziadah Menambah Menafik Masalah Maka kami Akan terus meningkatkan Pelayanannya Dengan Memberikan Yaitu Pusat-pusat Kesehatan Yang Dapat Dijangkuh oleh Masyarakat Dengan layanan Yang lebih baik Dokter Yang Siap Dan Melakukan Redistribusi Tenaga Medis Dan juga Penyibatan Obat Yang cukup Agar Masyarakat Tidak kekurangan obat Dengan demikian Kita akan terus Meningkatkan Pelayanan Kedepan Terus Sehingga Pelayanan yang sempurna Terima kasih Baik terima kasih Selanjutnya Saya persilahkan Cawapres 02 Untuk menjawab Pertanyaan yang sama Waktunya Dua menit Kisah yang dihadapi Ibu Lis Dimana Program Pengobatannya Harus terhenti Karena Tidak Dikover oleh BPJS Itu Tidak boleh lagi Kita Tolelir Indonesia Apalagi Akan menjadi negara Yang Ekonominya Nomor Lima Terbesar Di dunia 2045 Harus menghadirkan Pelayanan Kesehatan Yang prima Bagi masyarakatnya Kuncinya Adalah Pembenahan Jangan saling menyalahkan Saya ingin Mengingatkan kita JKN Di bawah Prabowo Sandi Akan diteruskan BPJS Akan disempurnakan Kita panggil Aktuaria Aktuaria terbaik Dari Hongkong Putra putri terbaik Bangsa Saya pernah ketemu Kita hitung betul-betul Jumlahnya Berapa sih yang diperlukan Karena untuk layanan Kesehatan prima Negara tidak boleh Absen Negara tidak boleh Pelit Jangan sampai antrian Ber Ngekor-ngekor Atau juga Obat Tidak tersedia Karena Pengelolaan Yang belum Sempurna Di bawah Prabowo Sandi Dalam 200 hari pertama Kita cari Akar permasalahan Hitung Jumlahnya Berapa Kita berikan Layanan kesehatan Yang prima Obat-obatan Yang tersedia Tenaga medis Harus dibayar Tepat waktu Mereka tidak boleh dihutangi Rumah sakit Rumah sakit Jangan sampai Layanan kesehatannya turun Karena tidak dibayar Tepat waktu BPJS Akan lebih baik Di bawah Prabowo Sandi Karena kita mengerti Akar permasalahannya Kebetulan Saya juga Latar belakangnya Keuangan Saya melihat Bahwa Ini adalah Tantangan Indonesia Untuk maju Membangun manusianya Kita benahi Layanan kesehatan Tingkatkan kualitasnya Tingkatkan Kesejahteraan Guru Kesejahteraan Tenaga medis Dan kita harapkan Layanan kesehatan Lebih baik lagi Kedepan Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Sandiaga Selanjutnya silahkan Pak Maruf Amin Menanggapi Jawaban tadi Waktunya Satu setengah menit Bapak Dimulai sejak Bapak Berbicara Disamping Pelayanan yang sifatnya Kuratif Pengobatan Mengenai akses Kesehatan Bagi seluruh warga Dan perbaikan Pelayanan Kesehatan Baik yang sifatnya Fasilitas Kesehatan Tenaga Medis Dan obat-obatan Kami juga akan mendorong Upaya yang bersifat Preventif Dan promotif Melalui Germas Gerakan Masyarakat Sehat Melalui PISPK Yaitu Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Dan Juga Mendorong Untuk Tidak Mengkonsumsi Hal-hal Yang menimbulkan Kurang sehat Mungkin juga Dengan KAIA Yaitu Kesehatan Ibu dan Anak Terutama untuk Mencegah Terjadinya Stunting Yang Oleh pemerintah Jokowi JK Telah diturunkan Sampai 7% Dan kami berjanji Akan menurunkan Dalam 5 tahun yang akan datang Sampai 10% Sehingga Sampai pada titik 20% Minimal Karena itu Melalui upaya-upaya Preventif Promotif itu Kita harapkan Maka Jumlah Orang yang sakit Semakin berkurang Dengan adanya Kedua Hal Tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya berikutnya Saya persilahkan Pasandiaga Uno Menanggapi Satu setengah menit Bapak Silahkan Kami juga akan memenahi Sistem rujukan Kami Pasti Melihat Bahwa Pola rujukan Yang lebih Mengutamakan Layanan Kesehatan Masyarakat Agar mereka Tidak menunggu Berjam-jam Di rumah sakit Karena Sistem rujukannya Berbelit-belit Kami melihat Bahwa tugas pemerintah Juga Adalah Menghadirkan Kebijakan-kebijakan Yang bisa Mencegah Promotif preventif Yang kami sebut Sebagai gerakan 22 menit Tiap hari Berolahraga Saya Alhamdulillah Menjalankannya Setiap hari Dan saya melihat Bagaimana Dampaknya Positif Terhadap pengurangan Biaya Kesehatan Kami meyakini Kalau Generasi muda Ibu-ibu Perempuan hebat Perempuan mandiri Yang terlibat di Posyandu Juga ditambah Anggaran Dan kesejahteraannya Mereka bisa Menurunkan Angka kematian Ibu Yang sekarang masih ada Di atas tingkat 300 Kami juga yakin Gizi Anak-anak Juga akan lebih baik Kalau kita berikan Sebuah program Yang sinergi Antara sistem pendidikan Dimana TK Dan SD Menyiakan Susu Atau tablet Susu Dan juga Kacang hijau Seperti di Jakarta Yang kami jalankan Sehingga Permasalahan stunting Bisa kita turunkan Semakin cepat Untuk masa depan Indonesia menang Semakin Yang